KELAHIRAN ANAK PERTAMA Bahkan, meski proses melahirkan terbilang masih 4 bulan lagi Namun Melanie dan Tyson sudah mempersiapkan sebuah nama cantik Untuk disematkan pada putri kecil mereka Serta beberapa persiapan lainnya Melanie Nama siapa itu? Saya Chloe Chloe Valentine Lynch Saya beli sepatu di sana Melbourne, Australia Karena suka banget, saya suka banget Jordan sepatu Jadi, ya 2 tahun lalu beli Asli juga sedikit mahal Taman Puring belinya Ya ampun Putu di taman puring Asal jangan taman lawang ya Putu di taman yang paling tinggi dengan kaya raja Asli ya Bu Asli Sudah beli buat spesial buat anak Tidak, kalau 7 bulan baru kita berangkat Yuk beli baju apa Sekarang jangan dulu ya Bu Ya, namat dulu aja deh Dan kesiapan secara mental Ya, preparation mentally for being parents aja Kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangga Melanie dan Tyson Tentu menjadi anugerah luar biasa yang tak terkira harganya Maka, selain melakukan persiapan dengan matang Melanie dan Tyson ingin di setiap jengkal kehamilannya Ada sebuah kenangan yang bisa ia ceritakan kepada anaknya kelak Kemarin, di sela-sela kesibukannya Melanie melakukan pemotretan untuk mengenang kehamilannya Yang sudah 5 bulan itu Jika putri kecilnya beranjak dewasa Melanie bisa menunjukkan potret dirinya yang sedang mengandung Akan menjadi kenangan ya mas Nanti kalau udah brojol gitu kan Seperti apa nanti aku pengen nunjukin ke anakku gitu Ke Chloe Karena abunya namanya kan udah dapet It's a girl ya Menunjukkan ke anakku ini pas dulu pas 5 bulan Cukup unik cara yang dilakukan Melanie dan Tyson ini Tapi untuk pasangan yang tengah berbahagia menanti kelahiran Itu adalah hal yang sangat wajar dilakukan Sebagai suami, Tyson pun mendukung apa yang Melanie inginkan Termasuk masalah pemotretan kemarin Maka meski sibuk bekerja Tyson menyempatkan dirinya untuk menemani sang istri Ya, semenjak Melanie hamil Tyson benar-benar menjadi suami siaga Ya harus ada yang nemenin biasanya Karena kan takutnya Kalau lagi pas ada suamiku sama suamiku Kalau lagi pas gak ada suamiku Biasanya adeku yang nemenin gitu Pagi udah berangkat kerja Malah baru pulang Jadi mau sepulang Suamimu gak bisa nemenin ya bu Karena dia suka mengenai saya selalu But if you get time Like maybe besok Like in a weekend Always ya Selalu accompany Aku sih biasanya Support terbesar itu adalah dari suami ya mbak Karena yang paling bisa mengerti Paling bisa mensupport kita Siapa lagi kelembangan suami gitu kan Jadi aku ngerasa betul Bahwa semenjak aku hamil nih Emang terutama untuk nih Mbak-bapak Para meminsa laki-laki Yang akhirnya menghunting istrinya ya Dan cuma bisa nge-charge-nya aja loh Tapi harus bisa mensupport Manjo always ya Melanie selalu manja Ya Ya Sekarang lebih Ya Ya Apa ya Melanie selalu manja Tapi now sekarang Lebih sampai More relaxed More understanding juga Dan kita udah Hampir gak pernah ya bu Ya look like Very very seldom berantem ya Betul Dukungan yang diberikan Tyson Lewat sebuah perhatian Memberikan kekuatan lebih kepada Melanie Tidak hanya itu Tyson pun bersikap demokratis Jika Melanie masih sibuk bekerja Pria berkepala pelontos ini Tidak pernah melarang istrinya Untuk mencari pundi-pundi rupiah Jelang proses kelahiran Tapi mengingat usia kandungannya Sudah memasuki 5 bulan Tyson hanya memberikan batasan Berapa job yang harus diambilnya Dalam satu hari Bikin peraturan sekarang Kalau mau kerja One day How many jobs? Dua aja Dua aja Dua syuting Misalnya Cukup lah Aku gak ngambil kerjaan Kerjaan yang berdiri sih Mbak Aku berusaha untuk Ngambil kerjaan yang duduk aja Yang sekarang yang malem Aku yang kerja Itu kan Pak Bawain acaranya duduk juga Kalau yang berdiri Sebisa mungkin sih Gak terlalu banyak Mau ngambil MC Karena puji Tuhan Lancar Baby healthy Normal Lima jari Lima jari kiri kanan Kaki lengkap Mbak Semua Udah-udah lengkap Saya pengennya Mungkin sesar Tapi yang gak tau Karena akunya takut ya Dan Tyson juga kemarin Aku suruh cek di Youtube ya Bu ya Normal gitu kan Normal bird Sama Caesarean gitu Dia pas normal Aku udah bilang Boleh liat Tapi jangan-jangan Aku gak mau liat Mbak Karena takutnya trauma kan Kalau kita belum tau kan Kita ngerekam gitu Jadi aku Pokoknya Gak mau liat sama sekali gitu Tyson yang liat And then Aku bilang boleh liat Tapi volumenya Gak boleh kegedein Karena gue takut dong Jadi gue di kamar Dia di komputer Begitu udah Gak nyampe lima menit Dia nyampe ke kamar lagi Bila sama gue Gini Duduk gitu kan Agak lemes Terus bilang Apa namanya Kayaknya sesar aja deh Soalnya It's pretty scary Gitu Tapi ya season-nya juga Sebetulnya banyak Banyak Ini juga negatif Banyak yang sakitnya juga kan Gitu Sama aja sebetulnya Sama aja sebetulnya Sama aja sebetulnya